Ajari aku menggunakan pena, akan kutulis gemercik air, udara dingin, kabut senja, sampai daun gugur. Menjadi hujan Orang-orang dewasa itu aneh, mereka bilang menyukai hujan, tapi selalu berlindung di balik payung, berlindung di bawah atap. Bahkan, beberapa dari mereka memakikan hujan membuat ujung mereka basah. Mereka tidak benar-benar menyukai, hanya mulutnya saja, tindakannya tidak. Mereka hanya mencari sensasi atau sedang menjual romantisme. Nyatanya, mereka menyesali hujan yang tak kunjung reda, mendinginkan udara sekitar, dan membuat jemurannya tak kunjung kering. Sayang, cintanya hanya sebatas kata. Sayang, katanya hanya sebatas kalimat status di media sosialnya. Hanya menjadi foto untuk mendukung kesenduannya. Aku rasa, kita tidak akan mengerti hujan, kecuali menjadi hujan itu sendiri. Bagaimana, bila sesekali kita mendengarkan kata orang bahwa mereka menyukai kita, padahal di belakang itu semua mereka tidak demikian. Manusia banyak yang seperti itu. Manusia telah terlatih untuk berpura-pura di hadapan orang lain. Memanipulasi sikapnya dan menyaring kata-katanya menjadi manis, meski tidak dalam hati dan pikiran. Dan, kita akan belajar menjadi hujan. Bahwa, ia akan turun dan ia tidak peduli dengan banyak orang yang menyesali kehadirannya. Hujan akan tetap turun untuk ia yang membutuhkannya. Untuk orang-orang yang merindukan kedatangannya. Untuk tanaman dan hewan yang membutuhkannya. Tidak perlu menghabiskan pikiran dan hati kita untuk memikirkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Lebih baik, kita curahkan hati dan pikiran kita untuk orang-orang yang menghargai keberadaan kita. Untuk orang-orang yang mencintai kita dan menunggu kita. Meski jumlahnya mungkin tidak banyak. Tapi, itu akan membuat hidupmu jauh lebih bahagia. Dan, kamu tidak perlu bersusah payah untuk membuat hidupmu bahagia. Karena, sungguh akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Dan, kamu tidak perlu memikirkan yang demikian. Hujan akan tetap turun meski ia dibenci. Karena, ia datang bukan untuk mereka. Ia datang untuk orang-orang yang merindukan dan mencintainya. Hidup kita seperti demikian. Hari ini, aku akan menjadi hujan. Biar aku jatuh di hatimu. Dan, kamu tidak bisa menghindarinya.